Ujian Nasional atau UN akhirnya akan tinggal kenangan. Usai Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan menghapus UN mulai tahun 2021. Mulanya, UN digelar pemerintah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Sebelum dihapuskan, UN telah mengalami beberapa perubahan istilah. Ujian Nasional punya catatan perjalanan yang cukup panjang dan sempat enam kali berganti nama sejak 69 tahun lalu. Sebelum UN dihapuskan, sejak diadakan pertama kali tahun 1950 silam, UN digelar pemerintah untuk mengukur kualitas pendidikan di sebuah daerah. Nilai hasil UN menjadi gambaran pemetaan kebijakan pendidikan di daerah. Di periode 1950 hingga 1964, UN dinamakan Ujian Penghabisan. Soal-soal ujian dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Soal-soal yang diujikan berbentuk urayan, isei, dan hasil ujian diperiksa di pusat rayon. Periode kedua mulai tahun 1965 hingga 1971, nama ujian penghabisan berubah menjadi ujian negara. Ujian ini diadakan untuk menentukan kelulusan, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri. Bagi yang tidak lulus, siswa tetap memperoleh ijazah untuk melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi swasta. Bahan ujian negara disiapkan seluruhnya oleh pusat, dan hanya ada satu perangkat naskah ujian untuk seluruh wilayah Indonesia. Naskah ujian berbentuk urayan dan jawaban singkat dengan tingkat kesulitan yang tinggi, serta kompleksitas jawaban yang memerlukan kemampuan berpikir cukup tinggi. Di periode ketiga tahun 1972 hingga 1979, ujian negara berganti nama menjadi ujian sekolah. Di periode ini, mutu soal sangat bervariasi, tergantung kualitas sekolah. Bentuk soal pun berbeda-beda antar sekolah. Penanggung jawab ujian juga dibebankan pada sekolah. Kriteria tamat ditentukan oleh masing-masing sekolah. Di periode ini, tingkat kelulusan sangat tinggi, bahkan sempat mencapai angka 100%. Di periode berikutnya, tahun 1980 hingga 2002, ujian nasional berubah nama menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional, atau Eptanas dan Epta. Produk ujian ini adalah surat tanda tamat belajar atau STTB. Bahan Eptanas disiapkan oleh pusat, sedangkan bahan ujian Epta disiapkan oleh masing-masing sekolah, daerah, atau wilayah. Pergantian istilah dan mekanisme kembali terjadi tahun 2003. Eptanas diganti menjadi ujian akhir nasional, atau UAN. Tiga mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, disiapkan oleh puspendik dari Bank Soal Nasional, sedangkan mata pelajaran lainnya disiapkan oleh sekolah atau daerah. Kriteria kelulusan UAN tahun 2003 tidak ada nilai di bawah tiga, dan nilai rata-rata UAS dan UAN minimal 6,00. Sedangkan UAN tahun 2004, siswa dinyatakan lulus bila tidak ada nilai kurang dari empat, dengan nilai rata-rata minimal enam. Di tahun 2005, istilah ujian berubah lagi, menjadi ujian nasional atau UN. Seluruh soal disiapkan oleh pusat dengan soal-soal dari Bank Soal Nasional. Biaya ujian nasional ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2015, nilai UN tidak lagi menjadi penentuk lulusan siswa. Sekolah diberikan otonomi untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswanya. Tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan UN. Mendikbud Nadi Makarim mengubah format lama UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dua komponen ini terkait literasi membaca dan numerasi siswa, serta iklim penanaman karakter di sekolah. Namun, perubahan ini dinilai tidak akan mudah dilakukan. Guru Indonesia itu sebenarnya mengerjakan dengan pola yang sama, yaitu cerama dan hafalan. Nah, tiba-tiba akan ada sistem yang literasi, akan memiliki sistem yang lebih mengedepankan bernalar. Ini hal yang positif, tapi sulit. Pak Menteri harus nyiapin guru-guru, gitu. Artinya, dilatih, dibangun budaya sekolah. Jadi, guru yang berkualitas harus diratakan, sekolah sana perasaranannya harus diratakan, dan yang tadi ada sistem informasi. Setiap sekolah itu bisa rata. Nah, pada saat itu, sebelum tiga ini harusnya tidak boleh melaksanakan ujian nasional. Hal baru lainnya, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini tidak lagi dilakukan di akhir jenjang sekolah, seperti layaknya ujian nasional, melainkan di tengah-tengah jenjang. Artinya, asesmen ini akan diadakan di kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Nilai asesmen juga tidak lagi bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, karena tidak dilakukan di akhir masa pendidikan. Tim Liputan Trans 7